Intro Oke, Assalamualaikum Selamat pagi Pendengar Kandaga Nah seperti yang tadi telah di Bewarakan di pubgi hari ini Bahwa pada hari ini Kita akan Ada talk show Seperti biasa, talk show radio Kandaga Dan pagi ini Pendengar Kandaga Yang sudah hadir Pagi hari ini, Kepala Disko Minpo Kabupaten Bandung Atau Dinas Komunikasi dan Informatika Satisi dan Persandian Bapak H. Yosef Nugraha SHMIP yang sudah hadir pagi hari ini Assalamualaikum, selamat pagi Bapak Waalaikumsalam, selamat pagi Oke, izin dekat Pak Oh ya Oke, baik selamat pagi Dan semoga sehat hari ini ya Pak Alhamdulillah Oke, pendengar Kandaga Di 100,8 Kandaga FM Atau yang mendengarkan di live streaming Di radiokandaga.bandung.co.id Sekali lagi kita Ataupun pagi hari ini Di hari ini hari Rabu Edisi ke-17 Di bulan Mei 2023 ini Hadir Bapak Kadis Komimpo Kabupaten Bandung Bapak Radio Kandagana Nah, ya kan Pak? Radio Kandaga kan dibawa ke pembinaan Bapak sekarang Nah, kalau kemarin mungkin Anda berkenalan dengan Bapak Yudi Abdurrahman Nah, sekarang yang menjadi Kadis Komimpo Kabupaten Bandung adalah Bapak H. Yosef Nugraha Oke, kita mulai aja ya Pak ya Pagi hari ini Oke Oke, kita akan berbincang-bincang Kandaga terkait Tupoksi Ataupun juga terkait Memujukan masyarakat Informasi yang bedas literat Nih, kayaknya saya juga perlu tahu nih Maksudnya apa nih Memujukan masyarakat Informasi yang bedas literat itu Apa nih Pak? Ya, pertama kalau kekaitan Tupoksi Dinas Komimpo itu yang paling pokok adalah Menyelenggarakan Urusan pemerintahan di bidang Komunikasi informasi Statistik dan Persandian Nah, ini dalam struktur organisasi Kita memiliki lima bidang yang menangani Atau menjalankan urusan itu Yang pertama ada bidang abdika Yang khusus menangani Bagaimana Digitalisasi layanan publik Dan layanan administrasi Di pemerintahan daerah Kemudian yang kedua Ada bidang TIK Ini yang melayani Ketersediaan akses Jaringan Telekomunikasi Di wilayah Kewiputan Bandung Kemudian ada bidang IKP Nah, ini yang Bertugas untuk melakukan Pengelolaan Informasi dan publikasi Kepada masyarakat Ada bidang Persandian yang menangani Tentang keamanan cyber Dalam pengelolaan Berbagai macam sistem Informasi yang Kita jalankan Dan yang terakhir Bidang statistik Yang melakukan Pengelolaan Perumusan Penyajian data Yang penting Tentu bagi penyelajaran Pemerintah di Kabupaten Bandung Oke, jadi ada lima bidang Iya, ada lima bidang Kemudian Mewujudkan masyarakat informasi Kita ketuai pada Era ini adalah Masyarakat kita sudah Melek dengan Berbagai macam Alat informasi Nah, maksud dari Mewujudkan masyarakat informasi ini Adalah Mewujudkan sebuah tatanan Masyarakat Yang Dalam aktivitas Keseharian Baik dalam aspek sosial Ekonomi Budaya Dan lain sebagainya Itu Senantiasa Berlandasan Terhadap Informasi Ya, atau Melek terhadap Berbagai macam Sumber informasi Mampu mengakses informasi Untuk Memenuhi kebutuhannya Kemudian Bedas literat Nah, ini dalam konteks Kabupaten Bandung Bedas itu Sebagaimana yang Tercantum Dalam perda Nomor 9 Tahun 2021 Tentang rencana Pembangunan Jangka menengah daerah Kabupaten Bandung 2021 2026 Adalah PC Kabupaten Bandung Jadi Dicantumkan disitu PC Kabupaten Bandung Adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung Yang bangkit Edukatif Dinamis Agamis Dan sejahtera Atau masyarakat Kabupaten Bandung Yang bedas Literat Karena Kemajuan teknologi Informasi itu Kan punya dampak Positif Maupun negatif Yang dimaksud Ditelan ini adalah Masyarakat itu Memiliki kemampuan Bagaimana Memilah Informasi yang Dibutuhkan Mengakses sumber Informasi yang Dibutuhkan Mendayagunakan Informasi yang Ada itu Untuk Kepentingan Peningkatan Keadaban Dan peradabannya Sebagai manusia Nah gitu Kira-kira Oke Ini cukup menarik Tadi Pas terakhir dikatakan Bedas literat adalah Salah satu Kemajuan teknologi Tetapi Di kemajuan teknologi Itu ada positif Dan negatifnya Ini Kalau saya katakan Memang Benar juga Nih Pak Karena Dengan Terbukanya Terbukanya Di media Sesia Baik itu Mungkin Anda pendengar Juga tahu Begitu bebasnya Orang untuk Menyampaikan Segala sesuatunya Nah seperti Salah satunya Adalah Konten-konten Kalau Konten-kontennya Yang positif Itu yang memang Membangun Kayaknya gak masalah nih Pak Kadis ya Nah ini yang jadi Masalahnya Sekarang itu Berseliwarannya Konten-konten yang Agak aneh-aneh Dengan tanda kutip Dengan tanda kutip Nah disini Peran Disko Mimpo Itu sebagai apa nih Pak Kadis Yang pertama Disko Mimpo itu Harus mampu Memberikan layanan Seluruh masyarakat Harus mampu Mengakses informasi Jadi salah satu Program kita adalah Bagaimana area Di Kabupaten Bandung Itu bebas dari Blank spot Sehingga masyarakat Punya akses Yang kedua Selain menyebarkan Menyebarluaskan informasi Disko Mimpo juga Berperan penting Dalam melakukan edukasi Terhadap masyarakat Bagaimana Berdigitalisasi Ria yang Benar Ini terkait dengan Pilar-pilar Literasi digital Masyarakat kita Tidak cukup Sekedar menjadi Pengikut dari Kemajuan teknologi Tetapi mereka Harus menjadi Pendaya guna Teknologi itu Supaya Aspek positifnya Jauh lebih besar Daripada dampak Negatif yang Ditimbulkannya Nah literasi digital Ini minima Ada empat Ada empat Aspek Tehasri Pertama Masyarakat kita Harus punya Digital skill Kemampuan Berdigital itu Mengenali Alat Instrumen Tahu Menggunakan Tahu Aplikasi Dan sebagainya Kemudian yang kedua Adalah Digital culture Jadi budaya Berdigital Dari tujuan Kemudahan teknologi Informasi itu Seharusnya Mampu Membuka Ruang akses Relasi Publik itu Semakin luas Kita sekarang Bisa berkomunikasi Dengan orang Di seluruh dunia Kapan saja kita Mau Tidak susah Seperti dulu Tidak susah Seharusnya Ini kemudian Semakin memperat Rasa solidaritas Kekeluargaan Kebangsaan Termasuk humanity Kemanusiaan Di seluruh dunia Bukan malah menjadi Alat yang Kemudian Memisah kita Memilah kita Memecah belah kita Karena Berbagai hal Dalam tadi Substansi Dalam berdigital Yang Tidak literang Misalnya Ujaran kebencian Menghidupkan orang Dan sebagainya Dan ini Sekarang banyak Dilakukan oleh orang Orang Untuk itu ya Ini yang tidak disadari Yang masyarakat Kata Bagaimana Berbudaya digital Kemudian yang ketiga Yang Juga penting Adalah Digital etik Yaitu Ketika kita Berdigital Kita pun harus Menyadari Keluhuran Atau menjunjung tinggi Keluhuran nilai-nilai etik Menghormati orang Menghargai orang Memang informasi itu Dalam hak asasi Setiap manusia Tetapi Ketika hak itu Digunakan Juga harus dilaksanakan Secara bertanggung jawab Karena juga Bersinggungan dengan Hak orang lain Kita bebas berbicara Bebas Memposting Menyebarluaskan Tetapi Tetap terikat Dengan Hak-hak orang Yang juga harus Terlindungi Digital etik Yang keempat Adalah Digital security Keamanan digital Jangan kemudian Kemajuan teknologi itu Banyak merugikan Pengguna digital sendiri Kita banyak Misalnya Mendengar Atau membaca Atau melihat berita Ada orang yang Tertipu Warisan digital Atau trafficking Yang dimingi-mingi Untuk bekerja di luar negeri Faktanya justru Lain Dan sebagainya Karena kita tidak Secur Di aspek Digital Data-data pribadi Kita harus dilindungi Kita tidak boleh Sembarangan Misalnya memberikan Nomor handphone Kepada orang Memberikan identitas Kartu identitas Dan sebagainya Karena itu Bisa dimanfaatkan Oleh orang-orang Yang tidak bertanggung jawab Untuk kepentingannya Oke kalau sekarang Apalagi dengan adanya Apa namanya Yang istilahnya Nomor Dipergunakan untuk Misalnya Pinjam uang Gitu kan Pinjam uang Padahal dirinya Enggak pernah pinjam uang Gitu kan Tetapi ternyata Ini menjadi Ini memang Sangat-sangat Kalau boleh dikatakan Ini sangat rawan Banget nih Pak Kadis Tiba-tiba dikejar-kejar Penagih utang Ada telepon Suruh bayar Utang Gitu kan Nah itu salah satu Yang sangat penting Itu salah satu tugas Dari Disko Minpo Bukan nih Pak Kadis Kalau boleh saya tanya Kominpo harus memberikan Partisipasi Secara aktif Kepada publik Dalam melakukan edukasi Supaya masyarakat kita ini Aman berdigital Sesuai dengan Apa yang mereka butuhkan Kan Tujuan dari Kemajuan teknologi itu Adalah untuk membantu Semakin memudahkan Manusia Dalam memenuhi Kebutuhan-kebutuhannya Bukan semakin Memperumit atau Menyebabkan Masalah-masalah baru Oke Apalagi sekarang Kalau ada masalah Salah satu contoh Masalah rumah tangga Langsung aja di Ya Di posting Curhat Langsung posting Gitu ya Oke Nah ini Mudah-mudahan Kalau tadi saya dengar Kan ada beberapa hal Salah satunya adalah Digital Ethic tadi Makanya saya tertarik Nah ini digital Digital etik Bagaimana orang menghargai Menghormati Gitu kan Tapi di zaman sekarang Kayaknya Orang bebas untuk Melakukan Bukan ekspresi Ya apa ya Istilahnya Dia bebas mengungkapkan Tanpa misalnya Dia berpikir ulang dua kali Bahwa dia bisa terkena ya Ya Maksudnya gini kan Orang sekarang itu kan Di dunia digital Di pegunungan terpencil Sekalipun Sepanjang aja sinyal Di tempat yang Tertutu Sendirian Sudah sendirian itu Misalnya di kamar mandi Dia posting sesuatu Dia tidak sadar Dia seolah-olah merasa Berbicara sendiri Tidak ada orang yang tahu Tapi ketika itu Ditayangkan di media sosial Atau media lainnya Itu seluruh dunia Kan melihat Membaca Nah itu yang harus disadari Nah oleh karena itu Tetap dalam berjital pun Itu terikat oleh Ketentuan-ketentuan Ada undang-undang tentang Informasi dan transaksi elektronik Yang tentu harus kita waspadai Bagaimana kita harus bersikap Bijaksana dalam Berdigital Ria Oke Yuk pendengarkan Nanti boleh silakan Kita sambil ngobrol Bila bisa Bisa bergabung Di 081121 92201 Asik ya Kalau kita berbicara Dunia yang Memang sudah saatnya Dunia digitalisasi Dan jangan lupakan Kita masih di acaranya Tokso Radio Kandaga Alias Ngobras Ngobrol bareng Asri Di pagi hari ini Di 100,8 Kandaga FM Oke Jadi Anda boleh Kita ngobrol-ngobrol aja Terkait dengan Apa namanya Peran disco Mimpo juga boleh Apalagi saat kita tahu Bahwa Bapak Bupati Bandung Kita kembali ke ini Pak Ini Bapak Bupati Bandung Kan Ada 3 prioritas Yang memang Sedang di Unggulkan Atau 13 prioritas Tadi Pak Nah bagaimana Peran Disko Mimpo Sendiri Dalam Menyampaikan Informasi Kepada masyarakat Apalagi Bapak Bupati Ingin tahu Dalam acara Nempuk Bedas Ataupun Bunga Desa Perukam itu Sudah sampai Atau belum Nah ini bagaimana Peran Disko Mimpo Sendiri Untuk ikut Membantu Menyampaikan Informasi Tersebut Tentu Selain Media-media Dialogis Yang langsung Dilaksanakan oleh Pak Bupati Disko Mimpo Juga berperan Untuk menyebar Luaskan informasi Melalui berbagai Media Baik itu Televisi Radio Media cetak Maupun media Sosial lainnya Tujuannya apa Supaya masyarakat itu Yang pertama Mengetahui Program-program Apa yang Dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Kebijakan-kebijakan Apa yang Sedang diimplementasikan Oleh Pak Bupati Di dalam masa Jabatannya Kemudian Setelah mengetahui Mereka paham Apa maksud Dan tujuan Dan bagaimana Program ini berjalan Kalau sudah paham Itu Saya yakin Mereka punya Kepercayaan Kepada Pemerintah Saya diharapkan Dengan tahu Paham Mereka akan mampu Kemudian Memberikan Kepercayaan Kepada Pemerintah Kemudian Berpartisipasi Aktif Nah ini yang penting Dalam seluruh Pelaksanaan program Karena Tujuan pembangunan itu Tidak mungkin tercapai Manakala Itu diletakkan Bebannya pada Pemerintah semata Harus Merupakan Partisipasi Atau Kolaborasi Dari semua pihak Nah baru Tujuan itu Bisa tercapai Saya ingat Pempatah yang mengatakan Jangan mimpi Kita bisa Sukses sendirian Kita itu bisa Sukses Kalau Ada pihak-pihak Yang Membantu Kita untuk Mewujudkan impian itu Begitu kira-kira Jadi harus Melibatkan Semua pihak Keterlibatan Semua pihak Itu kan Mereka harus Daya tarik Harus punya Keyakinan Keyakinan Itu yang kita Bangun Melalui Pengetahuan Dan pemahaman Melalui program-program Pemerintah Yang kita Sebarluaskan Kepada Masyarakat Oke Baik Jadi Begitu Peran Diskomipo juga Cukup luar biasa Dalam membantu Menyebarluaskan Informasi Apalagi Informasi Sekarang itu Bukan hanya Informasi yang Benar aja Termasuk Informasi yang Sifatnya Hoax Gitu ya Ini banyak Banget Yang namanya Berseliweran Gitu ya Oke Nah ini Kalau terkait Dengan Orang Yang menyebarluaskan Berita Secara bohong Ataupun Misalnya Adakah Aturan Yang mengatur Nipah Kadis Misalnya Kalau ada di Misalnya ada Suatu kecelakaan Kemudian Kita videokan Dengan gamblang Terlihat dengan Punten ya Berdarah-darah Cenak itunya Dungikun ke kumaha Gitu kan Bukannya menolong Tetapi sekarang kan Orangnya langsung Memvideo kan Saya juga Agak bingung juga Biasanya kan Kalau orang kecelakaan Langsung kita bantu gitu Tapi kita langsung Buka Langsung video Gitu kan Apakah ada undang-undang Yang mengatur Atau yang memberikan Sanksi sebetulnya Baik itu kepada Yang memang Menyebarkan video Yang Tidak pantas Atau yang Mengumbar Kebencian Juga Karena itu sebetulnya Meresahkan juga Pak Kadis Ya Ini yang harus Dipahami oleh Masyarakat Bahwa Apa yang kita Lihat Sekarang itu Setiap orang Pengen jadi Jurnalis Pengen jadi Wartawan Jadi sumber Informasi Dulu-duluan Seolah-olah Kalau yang Menjadi orang Yang pertama Menyampaikan informasi Menjadi orang Yang Terhormat Dan punya Gengsi Sehingga Kalau ada peristiwa-peristiwa Seperti tadi Bukan mendahulukan Aspek kemanusiaan Tapi mendahulukan Kepentingan pribadi Sebetulnya Ya tentu kita Apalagi misalnya Terjadi kriminalitas Dengan penggunaan Teknologi informasi Yang menjadi kebencian Kebohongan Dan sebagainya Itu Kita harus paham Ada Undang-undang Yang mengatur itu Bahwa Tindakan-tindakan Seperti itu Bisa di Apa Dikenakan sanksi Atau hukuman Yang kedua Tentu sebagai manusia Tanpa aturan Peraturan Perundang-undangan Sebetulnya Sense of humanity Harus ke depan Kita penting Memetret Memperdiakan orang Yang sedang Kena musibah Atau penting Menolong Itu etikanya Di situ Pertentangan Antara Kebutuhan Apa Menjadi sumber informasi Yang pertama Karena ingin Prestige Dan sebagainya Atau Justru Kemanusiaan Kita mengedepankan Rasa kemanusiaan kita Tentu bukan Tidak boleh Masyarakat Menjadi sumber informasi Sangat boleh Tetapi Harus Menjunjung tinggi Nilai etika Memperhatikan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan Yang berlaku Jangan sampai Kita misalnya Terjerat Karena seenaknya Ngomong di media Akhirnya kita terjerat Hukum Dan sebagainya Jadi ada Undang-undangnya Yang Mengatur Dan itu bisa Terkena Terkena pidana Juga Hotel Radio Juga menunggu Ya Pak Kadisi Itu yang harus hati-hati Kita merasa Biasa-biasa Tidak bersalah Kok Melakukan ini Itu Padahal Itu berdampak Kalau dulu Hati-hati Dengan lidah Peribasannya Apa ya Lidah Tabertulang Mulutmu Harimau Mulut 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 Jempol Jempol Adalah Ya begitu Jadi Begitu Pendengarkan Daga Sudah ada yang masuk Boleh ya Pak Silahkan Sebentar Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Oke Wilujang Enjing Asri Bapak Kadis Wilujang Enjing Mangga Mangga Salah Ibu Eti Di Balai Endah Tulalet Balai Endah Responden Tapi Ibu Matarang Ngirim Anot Untuk Para Rupa Informasinya Anjelas Setelah Menuju Kejabakti Kayak Giatan Kayak Tama Pangitan Pengen Nyapanya Disharekan Karena Media Sosial Pengen Bagus Malah Bu Eti Mohon Nanti Orang Alhamdulillah Pengen Penyaringan Anu Tuntun Kecelakaan Anu Ayah Darahan Sote Asri Tanah Namanya Teras Dui Anu Sepertus Kamar Ridik Bontai Pengen Tanya Tanya Untung Tese Cermin Tugas Tugas Diskemin Tugas 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 Alhamdulillah Ibu Ma Terus Gaduh Diskemin Popa Dan Ayah Nginturkan Gambar Gambar Anu Hoak Tia Saute Asya Nembe Para Disarekan Bumah Follow Instagram Bandung Pemkap Tia Achan Bumah Tia Achan Bandung Pemkap Tia Achan Instagram Tia Achan Ibu Mokomi Radio Mantos Radio Kandagama Satunya Ura Ikuti Kumargi Di Instagram Bandung Pemkap Ungal Dinten Didugikan Informasi Informasi Penting Mengenai Pembangunan Di Kabupaten Bandung Sepertos Kita Ruti Lahu Berbagai Masjid Informasi Kumargi Kawas Warga Masyarakat Biasa Sepertos Kekap Ping Saming Ngondai Eta Ping Tiasa Ayo Dina Informasi Eta Dinten Berjalan Dinten Enjing Bu Eti Dinten Enjing Ayat Tokso Pekawis Dinten Juma'ah Oh Dinten Juma'ah Mohon Bu Eti Pelaksana Juma'ah Mohon Mohon Dinten Juma'ah Ibu Siap Mohon Mohon Bisa Nanti Bapak Tia Astri Kepome Ayat Taraskan Dainya Kekapin Nah Kepada Masyarakat Saya ingin Mengajak Menjadi Bagian Dari Penyebar Luasan Informasi Yang Positif Dari Aspek Agama Kalau Kita Menyebar Luasan Informasi Yang Positif Dan Berguna Bagi Masyarakat Yang Lain Tentu Ini Bernilai Ibadah Jadi Berdigital Ria pun Kita dapat Mendapatkan Pahala Ketika Apa yang kita Lakukan Memberikan Kemanfaatan Dan Kemaslahan Sebaliknya Kalau kita Terbelenggu oleh Hoax Berberita Boho Senang Isu-isu Tentang Yang negatif Kita seberluaskan Dengan bangga Itu sama Dengan Kita menyebarkan Keburukan Menyebarkan Keburukan Dina Dina Basasuna Mengaliarkan Terus Aktil Kalau Konteks Agama Tentu Berdosa Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini sama Pendengar Setia Kalau ada Langsung Masuk Selamat Pagi Tia Asri Selamat Pagi Selamat Pagi Perkenalkan Pak Kadi Ini Bu Asri Dari Rancam Manyar Tadi Asri Betul Dikatakan Asri Saya Sangat Setia Sekali Dengan Radio Kandaga Dan Sangat Senang Bu Asri Sebelumnya Mengucapkan Banyak Terima Kasih Dengan Adanya Radio Kandaga Yang Merupakan Corom Masyarakat Kabupaten Bandung Selain Dapat Informasi Hiburan Dapat Bermak Bawasan Juga Dari Paran Narasumber Dan Alhamdulillah Sekarang Bapak Bisa Mengudara Sebagai Topak Adnis Diskomimpo Iya Ini Pak Diskomimpo Itu kan Dinas Komunikasi Dan Informasi Statistik Dan Persandian Ya Pak Ini Apal Ini Apal Mungkin Dar Dar Diskomimpo Itu Sendiri Sudah Disusun Berbagai Macam Program Yang Ingin Dicapai Ya Pak Program Itu Mencakup Apa Saja Ya Pak Bunten Ya Bapak Terima kasih Sebelumnya Atun 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 Asri Iya Mangga Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ada Ibu Asri Ranca Manjar Hapal Diskomimpo Kedanama Kenging Hadiah Harusnya Ada jumpa Pense Ada Insya Allah Nanti Pak Ke Ranca Bali Atau Pasir Jambu Sambil jalan Assalamualaikum Nanti Waalaikumsalam Oke Dengan siapa Dila Dila Dari Bandung Oke Mangga Dila Oke Mau nanya Nih Terkait Tadi keamanan Dalam Berinternet Kan sekarang Di era digital Banyak Kejahatan Cyber Kayak PC Peretasan Sama Penipuan Online Nah Dari Diskomimpo Sendiri Mengatasi Hal tersebut Itu bagaimana Oke Baik Terima kasih Oke Oke Baik Keamanan Berinternet Oke Tapi tadi Yang dulu Yang Bu Asri Dulu Bu Eti Dulu Bu Eti Ini ya Bu Asri Bu Asri Dari ancamannya Tadi secara umum Sudah Sampaikan ya Berbagai macam program Saya fokuskan lagi Yang pertama Adalah Bagaimana kita Membuat layanan digital Untuk seluruh Kepentingan Administrasi Atau sistem Pemerintahan Di Kabupaten Bandung Ini sesuai dengan Peraturan Presiden Tentang Sistem pemerintahan Berbasis elektronik Sekarang Surat Menyurat Sudah dikurangi Jadi kita Sudah tidak Belanja Kertas lagi Karena Sudah Seluruhnya Sudah dilaksanakan Melalui aplikasi Kemudian Layanan publik Seperti Perizinan Dan kebutuhan Kebutuhan Masyarakat yang lain Kita sudah Mulai Melakukan Prosesnya Secara Digital Kemudian Yang kedua Bagaimana kita Menjamin Jaringan Dan sistem Internet Di seluruh Wilayah Kabupaten Bandung Dapat Diakses Oleh Masyarakat Dengan Kerjasama Dengan Beberapa Pihak Terkait Dengan Kebutuhan Internet Kebutuhan Sinyal Di titik-titik Tertentu Yang memang Sebelumnya Misalnya Rawan Blank spot Kemudian Yang ketiga Kita juga Melakukan Penyusunan Perumusan Penyajian Data Yang diperlukan Di pemerintahan Kabupaten Bandung Dan kemudian Kita kemas Juga Dalam Bentuk Aplikasi Digital Ini sampai Ketingkat Desa Kita kemarin Baru Melakukan Pembinaan Bintek Kepada Para Pengelola Data Di tingkat Desa Di 270 Desa Dan 10 Kelurahan Agar Petugas Di desa Itu Mampu Menyajikan Nanti Mengumpulkan Data Menyajikan Data Secara Lengkap Akurat Dan dapat Dipertanggungjawabkan Sehingga Nanti Kita Bercita-cita Kabupaten Bandung Itu Punya Satu Database Yang Akurat Dengan Tema Kabupaten Bandung Satu Data Atau Satu Data Kabupaten Bandung Dari Aspek Security Tadi Kita Memberikan Layanan Kepada Seluruh Perangkat Daerah Agar Setiap Aplikasi Sistem Yang Dijunakan Itu Aman Dari Berbagai Macam Gangguan Kita Sudah Membentuk Tim CISET Computer Security Incident Respon Tim Tim Yang Akan Segera Bergerak Manakala Terjadi Gangguan Atau Hacker Terhadap Berbagai Macam Sistem Yang Ada Di Pemerintah Terhadap Masyarakat Kita Baru Bisa Melakukan Edukasi Karena Begitu Banyakan Pengguna Sistem Pengguna Jajet Dan Sebagainya Kita Melakukan Edukasi Bagaimana Cara Menggunakan Perangkat Perangkat Digital Secara Aman Terkait Yang Terpenting Adalah Kita Tidak Mengubar Data Pribadi Di Media Publik Kemudian Program Yang Terakhir Adalah Bagaimana Penyebar Luasan Informasi Informasi Yang Tidak Mungkin Atau Yang Tidak Diketui Masyarakat Kita Kita Sampaikan Melalui Berbagai Media Ya Tadi Bahas Melalui Radio Melalui Instagram Melalui Facebook Melalui TikTok Kita Menyesuaikan Dengan Form Digital Yang Disukai Oleh Masyarakat Supaya Masyarakat Memang Mengetahui Informasi Itu Kemudian Dari Bila Bila Terkait Dengan Keamanan Sudah Saya Masukkan Di Program Yang Keempat Tadi Oke Nah Ini Sekaligus Juga Ini Nyambung Dengan Terkait Dengan Internet Pak Kadis Apakah Disko Mimpom Menyediakan Layanan Internet Gratis Di Fasilitas Umum Jika Ya Di mana Aja Oke Tapi Tunggu Dulu Kita Putarkan Dulu Semua Lagu Dulu Baik Pendengarkan Naga Masih Di 100,8 Kandaga FM Atau Anda Yang Mendengarkan Di Live Streaming Di Radio Kandaga Bandung Kamp Kodot ID Masih Asri Yang Menemani Di acara Kandaga Talkshow Di pagi hari ini Bersama Bapak Kadis Komimpo Kabupaten Bandung Oke Masih di 100,8 Kandaga FM Masih Barang Asri Dutup Pagi hari ini Di acaranya Talkshow Radio Kandaga Atau Ngobras Ngobrol Barang Asri Di Pagi hari ini Dan Rasumer Kita Pagi hari ini Bersama Bapak Kadis Komimpo Kabupaten Bandung Bapak Yosef Nugraha Oke Kita lanjutan kembali Pak Dan kita Masih terbuka Juga Untuk Pendengarkan Daga Yang Mau Bergabung Di 081 121 92201 Mangga Diantos Tesawiyos Campur Sunda Makin Diterlebo Bebas Nanti Dari Abagana Juga Ada Oke Assalamualaikum Assalamualaikum Bapak Abah Pengen Telepon Cuman Hp Cuman Satu Katanya Sambil Dengerin Streaming Sambil Dengerin Ini Tapi Mau Nanya Oke Sementara Oke Dari Sini Saya Langsung Abah Kenapa Nggak ada Susah Ini Oke Atau Kalau Susah Sebentar Ya Baya Ini Dari Pak Gandhi Juga Di Pak Kusorok Selamat Pagi Pak Gandhi Di Pak Kusorok Sebetulnya Ini Memang Nanti Insya Allah Disampaikan Ini Pak Ini Pak Gandhi Sebentar Yang Terkait Di Arjasari Oke Sebentar Saya Baca Dulu Ini Di RT02 RT03 Pak Kusorok Desa Baros Kecamatan Arjasari Pak Gandhi Oke Tapi Meskipun Bukan Ini Nanti Insya Allah Disampaikan Pak Ini Terkait Katanya Meskipun Bukan Untuk Disko Mimpo Cuman Katanya Ini PKH BLT Pembagian Beras Katanya Kalau Yang Berkecukupan Katanya Dikasih Kalau Orang Yang Tidak Dikasih Katanya Nanti Kalau Kita Berbincang Dengan Dinsos Siapa Ya Nanti Kita Nanti Bisa Kita Disampaikan Tapi Terima Kasih Untuk Pak Gandhi Oke Di Arjasari Mudah-mudahan Di Desa lain Tempat Sasaran Ini Balik lagi Ke Jaringan Internet Pak Kadis Adakah Layanan Internet Gratis Dari Disko Mimpo Kalau Ada Dimana Layanan Internet Gratis Itu Di Seluruh Lembaga Publik Khususnya Di Fasilitas Umum Kalau Di Fasilitas Umum Saya Kira Belum Belum Ya Tapi Di Lembaga Lembaga Publik Di Instansi Pemerintah Daerah Itu Pasti Sudah Kita Siapkan Layanan Internet Wifi Itu Dapat Digunakan Juga Masyarakat Pengenjung Kalau Di Fasilitas Umum Saya Kira Belum Belum Di Kecamatan Di Desa Pasti Ada Sudah Sudah Wifi Oke Jantan Kalau Misalnya Mau Ke Lapangan Upakarti Kang Reja Lapangan Upakarti Atau Main Ketaman Uncal Mudah Mudah Ada Nanti Kita Bisa Programkan Tapi Yang Menjadi Masalah Juga Ini Terkait Dengan Blank Spot Kira Kira Itu Ada Berapa Desa Lagi Yang Memang Yang Karena Kita Tahu Yang Namanya Sekarat Ini Yang Namanya Jaringan Internet Itu Sangat Penting Gitu Ya Pak Kadis Tapi Ada Telepon Dulu Boleh Tahun 2023 Sambil Ini Ada 60 Titik 60 Titik Desa Sekarang Sebulan Mei Tinggal 18 Titik 18 Titik Dari 60 Sudah Ditangani Sekitar 42 Titik Baik Assalamualaikum Waalaikumsalam Oke Thank Asri Iya Mangga Mangga Sareng Alitan Alitan Volumen Radila Alitan Mama Ares Dikecilin Kalau penyiar Sudah 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 Yang pendengar Aja Mama Ares Aja Bangga 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 Bapak Sareng Ayat Amu Semuh Bapak Bapak Saja Eh Bukan Waduh Nanti Pak Haji Yosep Nugrahan Bapak Kadis Komimpo Kabupaten Bandung Sanes Pak Haji Asep Bilih Pak Gentes Pak Asep Sroberi Sanes Asep Yosep Maka Maka Ares Ada yang Mau ditanyain Sok Mangga Masalah Apa Ya Kok Masalah Apa Lagi Dengerin Maka Maka Ares Tadi Oke Ini Kebetulan Baru Baru Nyetel Ini Ada Tamu Cece Ungu Katanya Mau Nanya Sama Ini Oke Mangga Mangga Nanti Dengerin Dulu Sebentar Boleh Tanya Mangga 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 Salam Pang Wano Terimakasih 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 Mama Terimakasih Mama Unggu Di Kira Condong Dan Mama Ares Di Geger Kalong Terimakasih Hatun Maha Terimakasih Kembali Malah Di Bunda Iya Mangga Mangga Hatun Maha Terimakasih Oke Anda bisa Bergabung Kembali Di 081121 592201 Kita Masih Berbincang Di Kesempatan Pagi Hari Ini Terkait Dengan Tentu Saja Sekali Lagi Ini Oke Memujudkan Masyarakat Informasi Yang Benas Literat Itu Yang kita Oblukan Untuk Pagi Hari Ini Dan Kita Balik Lagi Kalau tadi Dikatakan Oleh Bapak Kadis Bahwa ada 60 Blank Spot Tapi Sekarang Sudah Tinggal 18 Lagi Yang memang Sedang Diupayakan Tapi memang Saya sebetulnya Awam Dengan teknologi Emang Kalau misalnya Daerah yang Memang Sulit Untuk Diakses Bagaimana Caranya Supaya Bisa Mereka Bisa Mendapatkan Ya itu Tadi Akses Internet Karena Yang nama Itu Penting Banget Ini Pak Ya Secara Teknis Di tempat Itu Harus Ada Tower Penerima Sinyal Yang Kemudian Bisa Dibagikan Ke Wilayah Wilayah Yang Sekitarnya Tentu Ada Alat Yang Teknis Saya Juga Bukan Ahli Teknologi Tapi Prinsipnya Begitu Kalau Jangkauan Internet Sinyal Itu Biasanya Terganggu Oleh Topografi Medan Pergunung Pergunungan Jauh dari Apa Dari Penerima Sinyal Langkah-langkahnya Melalui pihak Kolaborasi kita Dengan pihak lain Yaitu dengan Memasang Tower Atau alat Yang bisa Menerima Sinyal Di 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 Sekarang Kita Sudah Kembangkan Penggunaan Fiber Optik Sehingga Tidak Ranteng Kabel Di Atas Oke Oke Nah Itu Kalau Terkait Dengan Itu Kita Cukup Bersyukur Juga Daerah Yang Paling Apa Ya Istilahnya Tapi Kalau Saya Berkunjung Ke Wilayah Kertasari Masih Masih Bisa Sepanjang Ada Tower Di Yang Ada Jaringan Yang Dipasang Oleh Itu Kan Bukan Kita Yang Pasang Yang Pasang Pihak Ketiganya Oke Tapi Ada 18 Itu Di Daerah Salah Satunya Dimana Pak Salah Satunya Di Ciporeat Cilengkrang Cipo Cilengkrang Kemudian Di Soreng Juga Ada Di Sukanegara Desa Bunilegara Dataran Tinggi Kesulitannya Apa Itu Pak Disana Karena Mungkin Tower Itu Ya Tapi Itu Kalau Sukanegara Salah Satu Yang Sudah Kita Tangan Mudah Mudah Semuanya Sudah Bisa Menikmati Jaringan Internet Karena Sekarang Ini Sekolah Sekolah Ada Yang Masih Online Masih Juga Ada Karena Kepentingan Tertentu Jadi Online Misalnya Ada Ujian Udah Belajari Sekarang Secara Online Ini Desa Desa Yang Terima Dilaksanakan Kemarin Pelatihan Pengisian Data Wilayah Pendukung Di Desa Jadi Tujuannya Nanti Outputnya Adalah Kita Akan Memperoleh Profil Data Profil Desa Secara Lengkap Dan Akurat Karena Kita Lakukan Melalui Sistem Jadi Si Masda Jadi Para Operator Dintikan Desa Dilatih Bagaimana Cara Mengumpulkan Data Merumuskan Data Kemudian Mengisi Input Data Itu Kedalam Sistem Yang Nanti Akan Tersaji Di Portal Kabupaten Bandung Di Dashboard Di Common Center Data Profil Seluruh Desa Yang Ada Di Kabupaten Bandung Profil Desa Ini Tentu Sangat Penting Sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Di Tingkat Desa Baik Yang Dilaksakan Oleh Desa Sendiri Yang Dilaksakan Oleh Pemerintah Di Tingkat Kecamatan Maupun Pemerintah Kabupaten Sekarang Kebijakan Pembangunan Itu Harus Berdasarkan Data Sehingga Nanti Akan Tepat Sesaran Tidak Akan Terjadi Misalnya Seperti Yang Tadi Disampaikan Ada Penerima Bantuan Dari Pemerintah Ternyata Orang Yang Mampu Sementara Yang Tidak Mampu Tidak Menerima Berbasis Data Yang Keliru Dalam Statisi Itu Dikenal Ada Istilah In Garbage Out Garbage Jadi Kalau Data Yang Di Input Sampah Yang Tidak Benar Maka Out Pasti Tidak Benar Kebijakannya Tidak Tepat Apalagi Sebentar lagi Kita Akan Melaksanakan Pesta Demokrasi Di Tahun 2024 Data Itu Sangat Penting Terutama Untuk Data Penduduk Tapi Insya Allah Sekarang Jaman Dulu Kan Istilahnya Ada KTP Ganda Gitu Ya Mudah Dengan Nik Abdi Di Banyaran Masih Ada Juga Di Balai Endah Misalnya Sekarang Insya Allah Tidak Ada Nah Kemudian Selain Data Desa Kita Sekarang Sedang Mengembangkan Penyusunan Data IPM Tingkat Kecamatan Penyusunan Data IPM Apa Indeks Pembangunan Manusia Itu Kan Salah Satu Indikator Keberhasilan Pembangunan Keberhasilan Pembangunan Itu Bisa Diukur Dari Nilai IPM Suatu Daerah Di Daerah Lain IPM Ini Hanya Diukur Sampai Ditingkat Kompeten Kita Sekarang Mencoba Untuk Melakukan Pengukuran Data IPM Itu Sampai Tingkat Kecamatan Sehingga Nanti Diharapkan Dari Data IPM Kecamatan Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kebijakan Pembangunan Yang Dialokasikan Ke Kecamatan Agar Seluruh Kecamatan Itu Maju Bersama Tidak Terjadi Disparitas Yang Satu IPM Tinggi Yang Lain Rendah Tentu Kita Akan Memberikan Rekomendasi Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Apa Yang Harus Dilakukan Dimana Yang Apa Dimana Dilakukannya Programnya Apa Sehingga Nanti IPM Kabupaten Bandung Itu Meningkat Seiring Dengan Pemerataan Dan Keadilan Peningkatan IPM Di Seluruh Kecamatan Tahun Depan Ini TASRI Akan Kita Kembangkan Penyusunan Data IPM Itu Sampai Di Tingkat Desa Lebih Kecil Sehingga Nanti Itu Jadi Bahan Kita Untuk Rekomendasi Sampai Di Tingkat Desa Mudah Mudah Jadi Pemohonnya Lebih Tepat Kebijakannya Lebih Tepat Oke Jadi Betapa Pentingnya Sebuah Data Itu Apalagi Datanya Memang Datanya Datanya Akurat Datanya Benar Karena Memang Masih Banyak Dikeluhkan Oleh Masyarakat Kabupaten Bandung Yang Seperti Dikeluhkan Tadi Ini Nyamung Sebetulnya Sedikit Dengan Baganda Yang Berada Di Arjasaribaros Kita Tidak Mengharapkan Mereka Yang Membutuhkan Ternyata Tidak Mendapatkan Dan Memang Masih Ada Pak Kadis Oke Dengan Data Itu Mudah-mudahan Memang Bisa Ini Pak Itu Pak Aganda Bisa Lapor Melalui Sistem E-Lapor Nah Itu Bapak Mengingatkan Sebetulnya E-Lapor Itu Apa E-Lapor Itu Sistem Layanan Untuk Memberikan Ruang Akses Terhadap Publik Manakala Terjadi Tadi Temuan-temuan Di lapangan Yang Menurut Masyarakat Ini Keliru Tidak Tepat Atau Menyimpang Dalam Berbagai Aspek Pembangunan Nah Nanti Masyarakat Bisa Mengakses Itu Kemudian Kita Sebagai Operator Lapor E-Lapor Lapornya Bisa Men-sharing Informasi Dari Masyarakat Itu Kepada Dinas-Dinas Yang Memang Berkaitan Dengan Kewenangannya Tadi Misalnya Seperti Data Data Penderima Bantuan Sosial Ketika Masuk Di Lapor Kita Akan Teruskan Ke Dinas Sosial Dinas Terkait Dinas Sosial Itu Punya Waktu Tiga Hari Untuk Memberikan Respon Awal Apa Yang Akan Dilakukan Terhadap Informasi Yang Sudah Diterima Itu Kemudian Itu Punya Waktu Untuk Tindak Lanjutnya Merespon Itu 60 Hari Setelah 60 Hari Kita Kan Lakukan Tracking Tracking Itu Pengaduan Masyarakat Mana Yang Tidak Ditindak Lanjuti Kita Tahu Dinas Apa Dan Sebagainya Sehingga Dinas Yang Lalei Terhadap Dalam Menangani Pengaduan Itu Dapat Dilakukan Teguran Oleh Pimpinan Berdasarkan Hasil Tracking Kita Terhadap Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Melalui Elapor Oke Jadi Kalau Masyarakat Memang Ingin Mengadu Segala Sesuatu Yang Berkaitan Dengan Ketidak Jelasan Ketidak Adilan Jadi Boleh Silahkan Langsung Untuk Ke Aplikasi Elapor Ke Elapor Dalam Waktu Dekat Kita Sedang Siapkan Quick Respon Melalui Call Center 112 Seperti 911 Di Luar Negeri Masyarakat Tinggal Telepon 112 Nanti Ada Call Ticker Dari Diskom Info Yang Kemudian Menyebarkan Pengaduan Itu Kepada Seluruh Perangkat Daerah Yang Terkait Untuk Segera Ditindak Lanjuti Yang Terkait Den Kedaruratan Baik Pendengarkan Kandaga Di 100,8 Kandaga FM Kita Mengucapkan Selamat Kepada Bapak Kadis Komipo Kabupaten Bandung Karena Beberapa Waktu Yang Lalu Beliau Mendapatkan Penghargaan Sebagai Kadis Yang Peduli Terhadap Radio Sebagai Media Informasi Dari Asosiasi LPPL TV Radio Se-Indonesia Saya Ucapkan Selamat Pak Terima Kasih Selamat Juga Untuk Insan Radio Bagian Dari Kiprah Radio Kandaga Dan Tentu Publik Atau Fans Radio Kandaga Luar Biasa Penghargaan Ini Bapak Ini Membuat Radio Kandaga Nanti Semakin Maju Dan Semakin Berkembang Juga Harus Tinggal Beberapa Menit Lagi Mungkin Ada Sesuatu Yang Ingin Disampaikan Oleh Bapak Kadis Terkait Bagaimana Memujudkan Masyarakat Informasi Yang Bedas Literat Pertama Setiap Masyarakat Harus Sadar Dalam Kondisinya Di masa Era Digital Jadi Kembangkan Empat Pilar Literasi Digital Jadi Skill Digitalnya Kemudian Culture Digital Digital Etik Dan Digital Security Jadi Harus Mampu Mengembangkan Kompetensi Bukan Sekedar Menjadi Pengguna Yang Nanti Terbawa Arus Oleh Informasi Tetapi Menjadi Pengguna Yang Berdaya Guna Yang Mampu Mendayagunakan Teknologi Informasi Ini Untuk Kebutuhan Hidupnya Meningkatkan Kesejahteraan Meningkatkan Keadaban Dan Peradaban Kita Selaku Manusia Yang Kedua Kami Menghimbau Agama Masyarakat Juga Turut Berpartisipasi Aktif Dalam Penyebar Luasan Informasi Publik Hal-hal Positif Bisa Kita Bantu Share Untuk Diketuhi Oleh Lebih Banyak Orang Sehingga Lebih Banyak Manfaat Yang Dirasakan Oleh Masyarakat Selanjutnya Tentu Harus Diimbangi Dengan Kemampuan Pengendalian Terhadap Informasi Negatif Segala Sesuatu Harus Diklarifikasi Kebenaran Subjek Atau Sumbernya Kebenaran Berita Atau Isi Atau Menyebar Luasanya Harus Hati-hati Karena Buat Apa Kita Menampung Informasi Informasi Yang Sama Sekali Tidak Ada Guna Atau Manfaatnya Bagi Diri Kita Sendiri Terakhir Pembangunan Ini Tidak Akan Bisa Berjalan Dengan Sukses Manakala Tanpa Dukungan Dari Semua Pihak Wabil Khusus Masyarakat Pembangunan Baru Sukses Manakala Masyarakat Pun Turut Berpartipasi Aktif Di Dalam Pemerintah Tidak Bisa Apa Tanpa Bantuan Dari Seluruh Pihak Oke Untuk Ini Ada tip Untuk Ibu Terakhir Ada tip Untuk Ibu Biasanya Ibu Ibu Paling Senang Share Kalau Ada Berita Ini Berita Bagus Ada Videonya Bagus Misalnya Ada Tsunami Langsung Di Tsunami Di Pantai Selatan Ada Tips Enggak Sebelum Kita Pamitani Untuk Ibu Wabil Khusus Kok Ibu Bapak 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 Sudah Untuk Semuanya Karena Kebanyakan Kalau Dikrup Kan Tapi Saya Insya Enggak Tip Pertama Ibu Perbajak Parian Sumber Informasi Yang Bermanfaat Di HP Atau Di Jajet Kita Itu Jadi Kita Tidak Hanya Atau Harus Mampu Memilah Mana Informasi Yang Penting Dan Bermanfaat Gitu Aja Ini Penting Atau Tidak Bermanfaat Atau Tidak Kalau Tidak Tidak Usah Diseberluaskan Kalau Ini Penting Ini Ada Manfaatnya Seberluaskan Insya Allah Ibu Ibu Dapat Pahala Jadi Kalau Di Instagram Lihat Ada Pengajian Dengerin Pengajian Lewat Kalau Yang Lain-lain Oh Seneng Banget Dan Seneng Tentang Keburukan Keburukan Orang Kita Belajar Bagaimana Mengendalikan Diri Melalui Budaya Digital Kita Yang Menjunjung Tinggi Nilai Etika Sebetulnya Ini Ada Telepon Dari Pak Andri Di Cimahi Kita Terima Boleh Oke Sebentar Ini Ada Orang Cimahi Assalamualaikum Oke Assalamualaikum Oke Kayaknya Nanti Kita Di Darat Aja Pak Andri Tapi Terima Kasih Untuk Pak Andri Di Pagi Hari Ini Tidak Nyambut Sebentar Pak Untuk Mama Mamanda Terima Kasih Sudah Bergabung Di Kesempatan Pagi Hari Ini Untuk Abah Situ Bunti Tidak Jadi Katanya Telepon Oke Terima Kasih Ada Trouble Tapi Terima Kasih Untuk Yang Lainnya Yang Sudah Bergabung Di Pagi Hari Ini Di Acaranya Tokso Radio Kandaga Bapak Kadis Kominpo Kabupaten Bandung Oke Nopet Teng Teng Sagal Adi Share Lihat Dulu Informasinya Gitu Pak Kadis Hatur Nuhun Terima Kasih Sudah Bergabung Di Pagi Hari Sudah Menyempatkan Hadir Di Acara Tokso Radio Kandaga Pagi Hari Jangan Kapok Sepanjang Ada Lagu Yang Tidak Kapok Baik Terima Kasih Bijak Bermensos Dan Jangan Lupakan Sekali Lagi Pilah Apakah Berita Yang Benar Atau Berita Yang Bohong Jangan Sampai Kita Langsung Share Ke Keluarga Kita Jangan Sebarkan Kebohongan Kalau Kata Pak Kadis Sebarkan Kebaikan Aja Baik Saya Asri Pamit Dulu Di Acaranya Tokso Radio Kandaga Untuk Hari Ini Di Edisi Hari Rabu 17 Mei 2023 Terima Kasih Lagi Sekali Lagi Sama-sama Kasih Dan Para Pendengar Sekalian Oke Terima Kasih Lagi Sekali Untuk Pak Kadis Asri Pamit Selamat Pagi Buat Semuanya Selamat Beraktifitas Jaga Kesehatan Anda Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh